Pendekar Macu Keranjang, Jilid 05 Chil Sian Sien Kai merasa kasihan ketika melihat betapa Pak Kwe Iong, seorang tokoh besar yang tingkatnya telah tinggi sekali, kini bersedia mengakui kekalahannya begitu saja. Tadi ketika bertemu dengan telapak tangan kiri Pak Kwe Iong, suling hitamnya yang terbuat dari kayu cendana itu sudah mengalami keretakan. Hal ini dia tahu dan rasakan benar. Suling itu sudah rusak dan tidak ada gunanya dipakai lagi, maka kini melihat lawannya mengaku kalah, dia pun tertawa. Hihihi, Pak Kwe Iong, kau ini merendahkan diri ataukah mengejek orang? Lihat, dalam adu tenaga tadi engkau telah merusak sulingku. Dia melemparkan suling itu ke atas tanah dan ternyata benda itu telah patah menjadi dua potong. Tadinya memang hanya retak saja, akan tetapi dengan bantuan tenaga Sien Kang Chiu Sien Sien Kai, kini suling itu patah menjadi dua tanpa ada yang melihatnya. Pak Kwe Iong bukan orang bodoh. Meskipun andai kata benar dia berhasil merusak suling lawan, namun bagaimanapun juga jika perkelahian dilanjutkan, dia akan kalah. Maka dia pun tertawa. Sudahlah, kini aku memang kalah. Mudah-mudahan lain kali aku akan dapat membalas kekalahanku. Selama tinggal setelah berkata demikian, kakek gendut itu lalu melompat kemudian tubuhnya seperti menggelundung saja dari puncak bukit itu, dan sebentar saja dia sudah menghilang. Omitohut. Pak Kwe Iong sungguh tahu diri, semoga dia memperoleh kebahagiaan dan kedamaian hidup. Kata sentian lama, merasa lega bahwa seorang di antara empat setan itu tidak membuat onar selanjutnya dan mau mengalah. Dan bagaimana dengan engkau, Tung He Kwe I? Semenjak tadi Tung He Kwe I sudah memutar otak. Dia seorang yang pendiam, akan tetapi juga jerdik. Melihat betapa Pak Kwe Iong tidak mampu mengalahkan Chiu Sian Sien Kai, dia mengerti bahwa dia pun tidak akan menang menghadapi dua orang dari delapan dewa itu. Hatinya merasa mengkal sekali. Dia pun tidak terlalu ingin mengambil anak itu sebagai muridnya. Akan tetapi melihat ada orang datang kemudian mengambil alih begitu saja anak yang tadinya berada di dalam lindungannya, dia merasa dipandang rendah sekali. Apalagi anak itu telah mengadakan semacam sayembara, yang berarti mengadu domba dan apabila dituruti berarti tidak akan membuktikan kekurangan serta kekalahannya terhadap dua orang kakek delapan dewa itu. Maka timbulah kemarahan dan kemendongkolan hatinya terhadap He He. Daripada diperebutkan, biarlah tak seorang di antara kita memperolehnya bentaknya. Omitohut Sitian Lama berseru dan tiba-tiba saja tubuhnya lenyap. Ternyata tubuh yang tinggi besar itu telah melayang ke atas seperti seekor burung Garuda terbang saja. Gerakan pendekta lama ini begitu cepat sehingga dia mampu menghadang di hadapan He He ketika Tung He KWI datang menghantam anak itu. Sitian Lama menyambut pukulan itu dengan tangkisan tangannya selagi tubuhnya masih menyambar turun. Des! Demikian hebatnya tangkisan itu dan tak terduga-duga oleh Tung He KWI sehingga tubuh kakek hitam yang tinggi besar itu pun terjengkang dan bergulingan di atas tanah. Melihat betapa kakek hitam itu tak dinaris saja membunuh anak kecil itu, kakek pendekta ini telah mengerahkan seluruh tenaganya dan mana mungkin Tung He KWI mampu menahannya? Tubuhnya yang terjengkang dan bergulingan itu membuktikan betapa dasyatnya tenaga tangkisan Sitian Lama. Tung He KWI segera meloncat bangun dengan muka berubah pucat, sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Tetapi kini Tiu Sian Sien Kai juga sudah berdiri menghadang di depan anak itu. Hahaha, Tung He KWI, apabila engkau mau bermain curang dan hendak mengganggu anak ini, maka terpaksa aku akan menghajarmu. Tung He KWI adalah orang yang berwatak keras. Akan tetapi dia pun bukan orang bodoh dan dia maklum bahwa menghadapi dua orang kakek itu sama sekali dia tidak akan dapat menandinginya. Baru melawan seorang di antara mereka saja dia akan sulit menang, apalagi mereka berdua kini melindungi anak itu. Huk dengusnya. Tidak sekarang, namun kelaknya akan mampus di tanganku setelah berkata demikian, dia pun membalikan tubuhnya lantas sekali meloncat, dia pun lenyap dari situ. Tiu Sian Sien Kai hanya tertawa dan si Tian Lama berkata, Omi Tohut, mereka berdua itu kelak akan menjadi ancaman bagi anak ini. Siang Kwan He. Tanda petik. Loh Sian Pua, aku tidak mau lagi memakai nama keluarga Siang Kwan. Akan tetapi karena nama Hei Hei adalah namaku semenjak kecil, biarlah aku menggunakan nama Hei Hei saja, Hei Hei memotong ucapan Tiu Sian Sien Kai. Kakek berpakaian pengemis itu terkekeh, hei hei hei, baiklah. Akan tetapi karena engkau dari keluarga Pek, namamu menjadi Pek Hei. Omi Tohut, Pin Cheng sangsikan apakah dia ini benar-benar putra pendekar Pek. Menurut perhitungan dan ramalan para pimpinan Dalai Lama, putra dari pendekar Pek itu adalah Sintong dan pada punggungnya terdapat tanda merah. Akan tetapi di punggung anak ini tidak ada tandanya, berarti dia bukan Sintong dan bukan pula anak pendekar Pek. Pendapatmu itu memang benar, si Tian Lama, tetapi sekarang kita hanya tahu bahwa dahulu Lam Hai Siang memenculiknya dari keluarga Pek. Oleh karena itu, sebelum ada keterangan lebih lanjut dari keluarga Pek, biarlah dia bernama Pek Hei. Bagaimana hei hei, maukah engkau memakai nama keluarga Pek? Tidak baik orang tidak memiliki nama keluarga sama sekali. Hei hei menarik napas panjang. Dia sendiri bingung dengan keadaannya, akan tetapi dia tidak peduli dengan segala macam nama keturunan atau nama keluarga, maka dia pun hanya mengangguk saja. Nah, sekarang kepada siapa engkau hendak berguru? Kepadaku atau kepada si Tian Lama? Ingat, antara kami berdua terdapat ikatan persaudaraan maka kami tidak mungkin mau mengadu ilmu untuk memperebutkan dirimu. Kalau engkau ikut dengan aku, engkau akan menjadi murid seorang pengemis jebel yang kadang-kadang makan sisa makanan dan tidur di emperan toko atau di kudil rusak. Tak tentu tempat tinggalnya, tak tentu makan dan pakaiannya. Kalau engkau ikut dengan si Tian Lama, engkau akan hidup sebagai seorang murid pendekta dan menjadi penghuni kuil. Nah, engkau pilih yang mana? Anak itu memandang kepada dua orang kakek itu bergantian, menimbang-nimbang. Dia sudah kehilangan segala galanya dan kini hidupnya tergantung kepada dua orang kakek ini. Dia belum mengenal mereka dan tidak tahu pula siapa di antara mereka yang paling baik, paling pandai dan paling dapat diharapkan. Aku memilih keduanya dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di hadapan dua orang kakek itu. Harap Jiwi Lociampu Sudi menerimaku sebagai murid dan aku berjanji akan mentaati segala perintah Jiwi. Dua orang kakek itu saling pandang dan kemudian mereka berdua pun tertawa terbahak. Omi Tohut, anak ini memang lihai sekali. Chiu Sian Sien Kai, Pim Cheng merasa kasihan kalau melihat anak yang masih kecil ini kau ajak berkeliaran dan hidup terlantar. Biarlah selama lima tahun dia ikut bersama Pim Cheng dahulu, kemudian setelah lima tahun, engkau boleh menjemputnya dan mengajaknya pergi. Bagaimana? Hahaha, aku mengerti maksudmu, Sityan Lama. Tentunya engkau takut anak ini menjadi tersesat seperti aku, maka engkau hendak menanamkan dasar-dasar semua ilmu kepadanya, mengajarkan ilmu membaca, menulis dan keagamaan. Baik, aku setuju saja. Nah kalau tidak ada sesuatu, lima tahun kemudian aku mengunjungimu untuk menjemput Hei Hei. Dan kau, Hei Hei, engkau lah satu di antara jutaan anak-anak di dunia ini yang paling beruntung, dapat menjadi murid Sityan Lama. Belajarlah baik-baik, dan setelah berkata demikian, Chiu Sian Sien Kai segera berkelebat lalu lenyap dari tempat itu. Walaupun hatinya agak kecewa ditinggalkan oleh kakek jemel yang ramah dan lucu itu, karena dia sudah berjanji akan mentaati kedua orang itu, Hei Hei diam saja dan masih berlutut di depan Sityan Lama. Bangkitlah, Hei Hei, dan mari ikut dengan Pin Cheng, setelah berkata demikian, kakek itu tanpa menanti Hei Hei bangkit, lalu turun dari kuncak bukit itu. Hei Hei cepat bangkit berdiri lantas mengikuti pendepak itu dari belakang. Karena pendepak itu berjalan perlahan-lahan, maka Hei Hei mampu mengimbangi kecepatannya. Mulailah Hei Hei memasuki suatu keadaan hidup yang baru, yang sama sekali berbeda dengan keadaan hidupnya sebagai putra Siyang Kuan Leng di Nanking. Memang kehidupan ini sangat mudah berubah. Peristiwa-peristiwa yang kebetulan, yang tidak terduga-duga, dapat merubah keadaan hidup seseorang. Apa yang terjadi pada diri Hei Hei juga kebetulan saja. Kueh E. Song dan Tong Ciki, suami istri dari Goa Wa Iblis Pantai Selatan itu, selain ingin membalas dendam atas kekalahan-kekalahan mereka dari Siyang Kuan Leng, juga memiliki niat untuk menculik Hei Hei demi keuntungan mereka sendiri. Akan tetapi, tanpa mereka sengaja suami istri ini membawa Hei Hei ke puncak bukit itu, dibayangi dan diintai oleh Siyang Kuan Leng dan istrinya. Akan tetapi sungguh terjadi hal yang tidak sengaja dan kebetulan sekali bahwa di puncak bukit itu muncul Pak Kwei Ong bersama Tung Hei Kwei, dua orang datuk sesat, tokoh-tokoh tempat setan yang sakti. Di antara empat setan, memang hanya tinggal dua orang tokoh ini yang masih hidup, dan puncak bukit itu memang merupakan tempat pertemuan antara mereka selama puluhan tahun. Kebetulan sekali, pada pagi hari itu adalah tepat merupakan pertemuan antara dua orang datuk ini. Munculnya dua orang datuk ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hei Hei, hanya kebetulan saja, akan tetapi sudah merubah semua jalan kehidupan Hei Hei. Seandainya mereka tidak muncul dan Hei Hei dibawa pergi oleh suami istri Gowa Iblis, atau mungkin berhasil terampas kembali oleh Leng Aisyang Mo, tentu keadaan hidupnya akan menjadi berlainan sama sekali. Di dalam peristiwa yang kebetulan itu, terjadi lagi peristiwa kebetulan lain yang menimpa dirinya, yakni kemunculan Ciu Sian Sien Kai serta si Tian Lama. Dua orang kakek yang jarang sekali muncul di dunia ramai ini adalah dua di antara Patsian atau delapan dewa, julukan yang diberikan kepada delapan orang tokoh besar dunia perselatan. Kemunculan mereka di tempat itu pun hanya suatu kebetulan saja. Ciu Sian Sien Kai dalam perantauannya sebagai seorang pengemis selalu memilih jalan sunyi dan tempat-tempat rawan dan gawat, jarang mau menemui orang lain. Sedangkan si Tian Lama, seorang tokoh besar di daerah pegunungan Himalaya, walaupun dia penganut agama Buddha seperti para lama di Tibet, namun dia tidak tergabung dalam golongan lama di Tibet, juga sedang merantau ke timur dengan dua maksud. Pertama, untuk turut pula menyelidiki mengenai hilangnya Sim Tong yang menghebohkan para pendepak itu, dan kedua, untuk mencari murid karena dia merasa sudah tua dan ingin menurunkan ilmu-ilmunya kepada seorang murid yang baik. Dan sungguh dia memperoleh berkah, mungkin disebabkan kera hidupnya yang selalu bersih sehingga terjadi hal yang demikian kebetulan. Dia menemukan anak yang diributkan sebagai Sim Tong, bahkan juga menemukan seorang murid yang baik. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah fakta-fakta yang tidak dapat diubah lagi oleh apa dan siapapun juga. Peristiwa yang terjadi adalah suatu hal yang sudah nyata, wajar, dan tidak baik maupun buruk. Yang terjadi pun terjadilah. Kitalah yang menempelkan sebutan baik atau buruk pada peristiwa yang terjadi, sesuai dengan penilaian kita yang didasari oleh kepentingan diri pribadi. Dan sekali kita menilai, sekali kita memberi sebutan baik atau buruk, maka muncullah sebutan baik buruk. Kita senang kalau peristiwa itu baik, menguntungkan, sebaliknya kita kecewa kalau peristiwa itu buruk, merugikan. Kecewa, marah, duka dan sebagainya berada di dalam kera menerima kenyataan yang berupa peristiwa itu dan bukan terletak pada kenyataan itu sendiri. Dan oleh karena penilaian kita didasari kepentingan diri, maka apa yang kita anggap baik hari ini, belum tentu kita anggap baik pada keesokan harinya, dan sebaliknya. Apa yang kita tangisi hari ini, mungkin besok akan kita tertawakan, dan apa yang mendatangkan tawa kepada kita hari ini, mungkin akan mendatangkan tangis di keesokan harinya. Semua itu tergantung dari keadaan hati kita ketika menghadapi kenyataan itu. Apabila kita mau menghadapi segala macam peristiwa di dalam hidup ini sebagai suatu kenyataan, sebagai fakta yang wajar, maka kita akan menerimanya dengan hati lapang, dengan penuh kewaspadaan tanpa menilai baik buruknya. Dengan begitu batin kita akan tetap tenang dan jernih, dan tindakan kita sebagai tanggapan terhadap peristiwa itu tidak lagi dikuasai oleh emosi, oleh nafsu, melainkan didasari kecerdasan dan akal budi yang sehat. Kewaspadaanlah yang akan membuka mati kita bahwa sesungguhnya, segala peristiwa yang terjadi hanyalah merupakan suatu akibat dari suatu sebab. Sebab-sebab itu dapat berantai panjang, namun pusatnya atau sebab utama dan pertamanya, akan selalu kita dapatkan di dalam diri sendiri. Kalau sudah begini, tidak mungkin akan ada lagi keluhan, apapun yang terjadi menimpa diri. Jangankan hanya urusan yang tidak langsung mengenai diri kita, bahkan datangnya penyakit dan kematian sekalipun merupakan suatu kewajaran yang tidak dinilai sebagai baik ataupun buruk. Dan kalau sudah begini, apakah masih ada masalah dalam kehidupan? Kalau batin telah bebas dari ikatan apapun juga, kematian pun hanya merupakan suatu kewajaran yang tidak mendatangkan perasaan was-was atau takut sama sekali. Kita tinggalkan dulu Hei Hei yang sedang mengikuti Sitian Lama menuju ke barat, ke pegunungan Himalaya dan mari kita menengok keadaan keluarga lain yang hubungannya dekat dengan Hei Hei. Di kota Namco, di daerah Tibet, sebelah utara kota Lhasa yang menjadi ibu kota Tibet di mana para Dalai Lama menjadi penguasa-penguasa butlak, terdapat banyak pendatang dari timur, jadi bukan penduduk asli Tibet. Mereka ini sebagian besar menjadi pedagang, membuka toko dan melakukan perdagangan dengan mendatangkan barang-barang dari provinsi-provinsi Yeunan, Secuan, atau Qinghai. Karena banyak pula keluarga bangsa Han, China, yang berada di Tibet, maka terdapat pula kelompok-kelompok atau golongan-golongan di kota Namco. Akan tetapi yang paling terkenal adalah perkumpulan Pek Simpang, perkumpulan hati putih. Perkumpulan ini adalah perkumpulan silat, merupakan sebuah perguruan akan tetapi juga perkumpulan sosial yang seringkali bertindak membantu masyarakat yang tertimpa malapetaka atau ketidakadilan. Penjahat-penjahat di daerah Tibet merasa gentar menghadapi perkumpulan Pek Simpang, karena keluarga Pek, yaitu pendiri dari Pek Simpang, adalah ahli-ahli silat yang amat lihai. Sejak berdiri kurang lebih 40 tahun yang lalu, Pek Simpang sudah memperoleh kemajuan besar. Banyak orang muda yang gagah perkasa menjadi murid atau anggota perkumpulan itu. Karena sepak terjang mereka itu gagah perkasa dan seperti pendekar-pendekar sejati, maka nama Pek Simpang makin terkenal dan anggotanya pun semakin banyak sampai berjumlah kurang lebih 100 orang. Selama bertahun-tahun keadaan perkumpulan itu jaya dan tenteram, bahkan nama besar Pek Simpang membuat kota Namco menjadi tenteram pula. Hal ini juga diakui oleh para pendekar lama di Lhasa sehingga mereka amat menghargai Pek Simpang yang mereka anggap sebagai perkumpulan sahabat yang dikagumi. Apalagi mengingat bahwa pendirinya pada 40 tahun yang lalu adalah seorang pendekar besar, murid dari Siaul Impai. Para guru besar Siaul Impai masih memiliki hubungan baik, bahkan hubungan persaudaraan dalam perguruan dengan para pimpinan lama di Tibet, maka tentu saja keluarga Pek diterima sebagai keluarga seperguruan pula. Akan tetapi, tidak ada sesuatu yang abadi dan tidak berubah di dunia ini. Ketenteraman Pek Simpang dan keluarga Pek pada khususnya, mengalami perubahan hebat pada tujuh tahun yang lalu. Pada waktu itu, Pek Ahun, pendiri Pek Simpang yang sudah berusia 60 tahun, telah mengundurkan diri lalu pergi bertapa di sebuah puncak di pegunungan Kunlunsan. Yang menggantikannya menjadi ketua Pek Simpang adalah Pek Ibu, puteranya yang pada waktu itu sudah berusia 45 tahun. Pek Ibu telah mewarisi ilmu-ilmu silat ayahnya dan dia pun amat lihai dalam ilmu silat Siaul Impai yang sangat banyak ragamnya itu. Pek Ibu hanya mempunyai seorang putera yang bernama Pek Kong. Melalui diri Pek Kong inilah peristiwa yang menimbulkan perubahan hebat pada Pek Simpang itu terjadi. Baru setahun Pek Kong menikah dengan seorang gadis putri seorang pedagang obat di Namco, dan ketika istrinya mengandung tua, tiba-tiba saja datang utusan dari Lhasa, dari para pendeta Dalai Lama yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan istri Pek Kong itu adalah calon Dalai Lama. Sebagai cirinya, pada punggung anak itu akan nampak tanda merah selebar telapak tangan dan karena anak itu merupakan calon orang suci atau guru besar, maka diminta kerelaan orang tuanya untuk menyerahkan anak itu di Lamana terlahir Pek. Keluarga Pek adalah keluarga yang sudah dua keturunan tinggal di daerah Tibet sehingga mereka maklum apa artinya itu. Anak itu kelak akan menjadi seorang calon Dalai Lama dan sama sekali terputus hubungannya dengan keluarga Pek. Tentu saja keluarga itu tidak rela dengan bayangan ini. Pek Kong merupakan keturunan terakhir dan tunggal dari keluarga Pek. Kalau kelak anak itu terlahir laki-laki, maka anak itulah yang merupakan keturunan terakhir. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerahkan keturunan terakhir itu untuk menjadi calon Dalai Lama dan terputus hubungannya dengan keluarga mereka? Bagaimana kalau Pek Kong, seperti kakeknya dan juga ayahnya, hanya memiliki seorang saja anak laki-laki? Bukankah dengan demikian berarti keturunan keluarga mereka akan putus dan lenyap? Dimanapun, bagi bangsaan keturunan laki-laki yang menyambung nama keluarga mereka merupakan hal yang teramat penting. Di dalam kebingungan itu, keluarga Pek tentu saja tidak berani menolak permintaan para pendeta lama yang amat berpengaruh di Tibet. Pek Ibu sebagai ketua Pek Simpang menjadi bingung, maka dia cepat pergi menghadap ayahnya yang bertapa di Kunlunsan untuk minta nasihat. Ayah, mengapa keluarga kita ditimpa urusan yang sesulit itu kakek Pek Hun menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya yang panjang? Walaupun andai kata ada aku sendiri di sana dan semua puncak pimpinan para lama menjadi sahabat-sahabat baikku yang amat menghormatiku, namun urusan pemilihan calon lama itu sungguh merupakan urusan yang tak boleh dipandang ringan. Para lama itu sangat percaya dengan ramalan, dan menganggap hal itu seperti perintah dari Seng Buddha sendiri. Biarpun sahabat baik, kalau menentang tentu akan dimusuhi. Sebaiknya begini saja. Sebelum anak itu terlahir, Pek Kong dan istrinya harus mengungsi jauh ke timur. Dan kelak, kalau anaknya terlahir, kita harus menukar anaknya itu dengan anak lain, jika memang di punggungnya ternyata ada tanda merah. Adapun anak itu, cucu buyutku, biarlah aku yang akan membawa dan menyembunyikannya. Demikianlah, keluarga Pek lantas mentaati kakek Pek Kuhun itu dan diam-diam Pek Kong bersama istrinya melarikan diri ke timur, memasuki Provinsi Yeunan kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan sampai ke pantai selatan di daerah Provinsi Kuangsi. Sesudah merasa cukup jauh dan sudah hampir tiba waktunya bagi kandungan istrinya untuk melahirkan, suami istri Pek ini lantas menyembunyikan diri dan mondok di sebuah kuil. Tetapi, tanpa mereka ketahui, diam-diam mereka dibayangi oleh seorang kakek yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi, yaitu kakek mereka sendiri, pertapa Pek Hun yang secara diam-diam melindungi pelarian cucunya itu. Sesudah mereka mendapatkan tempat pondokan di kuil itu, barulah Pek Hun menemui mereka sehingga girang dan legalah hati Pek Kong bersama istrinya. Saat yang dinanti-nantikan telah tiba dan istri Pek Kong lalu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Dapat dibayangkan betapa kaget dan gelisah rasa hati Pek Kong dan istrinya pada saat melihat bahwa di punggung anak mereka memang terdapat tanda merah sebesar telapak tangan. Kulit di bagian itu seperti bekas terbakar atau ada kelainan sehingga warnanya kemerahan. Bila tidak ada kakek Pek Hun di situ, tentu suami istri yang masih amat muda itu, baru berusia 20 tahun lebih, menjadi panik dan khawatir sekali. Kakek Pek Hun yang membuat mereka tenang. Mula-mula, kakek pertapa ini mencoba untuk mempergunakan ilmu kepandainya supaya tanda kemerahan pada punggung itu dapat lenyap. Namun, semua usahanya sia-sia belaka dan akhirnya dia harus mengambil jalan terakhir seperti yang direncanakannya. Cucuku, agaknya memang sudah menjadi kehendakian bahwa anak ini harus terlahir dengan tanda ini yang tak dapat dihilangkan dengan obat. Maka, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keturunan kita ini adalah menyembunyikan dan menukar anak ini dengan seorang anak lain yang tidak memiliki tanda merah pada punggungnya. Dengan demikian, anak kalian itu dapat kita ajak pulang dan kalau para pendeta lama tidak melihat tanda merah di punggungnya, tentu mereka tidak akan mengganggunya. Pek Kong dan istrinya yang merasa bingung hingga tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan putera mereka tanpa menjadi keluarga pelarian, lalu menyetujui saja siasat yang akan diatur oleh kakek Pek Hun itu. Maka mulailah kakek yang sakti itu melakukan penyelidikan di sepanjang pantai selatan, ke dusun-dusun yang sunyi. Namun dia tak berhasil menemukan anak yang keadaannya dianggap amat cocok dengan cucu buyutnya. Dia harus cepat menemukan keluarga yang mempunyai anak bayi yang sebaya, dan keluarga itu harus bersedia menerima penukaran anak dan mau merawat cucu buyutnya, namun tentu saja tidak mudah mencari keluarga seperti ini. Pada hari ketiga, pada saat dia berjalan menyusuri pantai yang sunyi, pandang matanya tertarik oleh sesosok tubuh yang berdiri di atas tebing yang curam. Walaupun waktu itu sudah menjelang senja dan cuaca sudah remang-remang, namun penglihatan kakek yang masih tajam ini dapat melihat bahwa tubuh yang berdiri di tepi tebing itu adalah seorang perempuan yang agaknya memondong sesuatu. Dia merasa khawatir melihat wanita itu berdiri demikian dekat di bibir tebing yang begitu curam. Ingin dia berteriak memperingatkan wanita itu, akan tetapi dapatlah dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat wanita itu tiba-tiba malah meloncat ke bawah, ke air laut yang bergelombang. Dan lebih ngeri lagi rasa hatinya ketika dia melihat bahwa benda yang dipondong oleh wanita itu adalah seorang anak kecil yang terdengar menangis pada saat wanita itu meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang lagi kakek Pek Hun kemudian cepat berlari ke pinggir pantai itu dan meloncat ke air bergelombang saat wanita dan anak kecil itu sudah terbanting ke air. Hati kakek itu tergerak melihat tubuh kecil bayi itu diombang-ambingkan ombak dan tangisnya masih terdengar. Maka dia pun cepat berenang ke arah anak itu dan akhirnya berhasil menyambar tubuh kecil itu. Dengan cepat diikatnya tubuh anak itu pada punggungnya menggunakan robekan bajunya yang lebar, kemudian barulah dia berenang lagi hendak menolong wanita tadi yang sudah timbul penggelam. Apabila dia tidak bergerak cepat, tentu wanita itu akan dihempaskan ombak ke batu karang di bawah tebing. Untung bahwa semenjak muda kakek Pek Hun memang ahli renang yang terlatih sehingga dia dapat bergerak dengan cepat dan lincah di dalam air, walaupun air laut itu bergelombang dengan amat kuatnya. Sesudah berhasil mencengkeram rambut wanita itu yang terurai panjang karena terlepas dari sanggulnya, dia cepat berenang ke tepi, memanggul anak kecil di punggungnya yang masih terus menangis sambil menyeret wanita yang sudah pingsan itu. Berhasillah kakek yang gagah perkasa ini membawa tubuh wanita itu ke darat, menjauhi jangkauan air. Anak itu ternyata seorang bayi laki-laki yang bertubuh sehat dan montok, juga tangisnya amat ngering. Tangis inilah yang agaknya menolong bayi itu. Dengan amat hati-hati kakek Pek Hun merbahkan bayi itu di atas pasir kemudian dia pun cepat menolong wanita itu mengeluarkan air dari dalam perutnya. Akan tetapi wanita itu ternyata telah terluka parah pada dahinya. Pada saat meloncat ke bawah dan dipermainkan ombak, agaknya kepalanya sempat terbentur pada batu karang. Napasnya sudah lompas-empis dan banyak darah keluar dari luka di dahinya. Melihat keadaan dang itu, kakek Pek Hun mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang ahli silat yang juga pandai ilmu pengobatan, terutama dalam mengobati luka-luka. Melihat luka di dahi yang demikian dalam, dia tidak melihat harapan untuk dapat bertahan hidup pada wanita itu. Setelah ditotok sana-sini untuk menghentikan darah keluar, mengurangi rasa nyeri sambil menyadarkannya, wanita itu lalu membuka matanya. Dia menengok ke kanan-kiri dengan lemah, lalu bertanya. Mana, mana anakku? Anak itu sudah berhenti menangis dan kakek itu berkata, jangan khawatir, anakmu telah selamat. Dia menunjuk ke arah anak itu yang kini rebah dan diam saja. Melihat anaknya, wanita itu lalu menitikan air matu yang bercampur dengan air laut yang menetes-netes dari rambutnya membasai mukanya. Anakku, ahaha, dia tidak berdosa, biarlah dia mati bersamaku. Kakek itu mengerutkan sepasang alisnya. Betapa menyedihkan melihat seorang manusia mengalami penderitaan batin sehingga putus asa dan memilih jalan membunuh diri seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, pikirnya. Seorang perempuan yang masih amat muda, belum 20 tahun agaknya, dan memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang sehat. Dan dia tahu bahwa perempuan muda ini sekarang menghadapi maut yang agaknya sukar untuk dapat dilakukan lagi. Anak baik, mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau berusaha membunuh diri bersama anakmu yang masih bayi itu? Mendengar pertanyaan ini, wanita itu lalu memandang wajah kakek Pek Hun, mengamat-amatinya penuh perhatian dan air matanya bercucuran semakin banyak. Kemudian ia pun mulai bercerita, suaranya tersendat-sendat, ada kalanya hanya berbisik-bisik lemah dan napasnya semakin empas sempis. Namun agaknya dia memiliki semangat terakhir untuk menceritakan keadaan dirinya, cerita yang mengandung penuh penasaran baginya. Wanita muda itu putri guru silat Choa Kausu, seorang guru silat yang tinggal di dusun dekat pantai. Kurang lebih setahun yang lampau, di dusun itu datang seorang pengacau, seorang jaiho acat, penjahat pemetik bunga, yang mengganggu wanita-wanita muda di dusun itu, malah telah melakukan penculikan-penculikan dan pemerkosaan-pemerkosaan. Hal ini membuat keluarga Choa yang menjadi jagoan-jagoan di dusun itu merasa sangat marah dan penasaran. Pada suatu malam, Choa Kausu bersama putrinya, yaitu satu-satunya murid yang paling pandai dan boleh diandalkan, melakukan penyelidikan dan pengintaian secara berpencar. Akan tetapi malang bagi Choa Si, anak guru silat itu. Dia bertemu dengan penjahat itu, lalu berkelahi dan dia kalah. Dia yang tadinya hendak menangkap penjahat, sebaliknya malah tertawan dan kemudian diperkosa. Anehnya, dia malah jatuh cinta kepada Jai Hoa Chat yang di samping tampan dan lihai, juga pandai merayu itu sehingga dia merahasiakan peristiwa itu dari orang tuanya. Dia malah kemudian menjadi pacar seng penjahat, berkali-kali mengadakan pertemuan. Setiap kali Jai Hoa Chat itu lewat di dusun itu, tentu mereka mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi untuk memadu cinta. Dan seng Jai Hoa Chat juga membebaskan dusun itu dari gangguannya setelah Choa Si menjadi kekasihnya. Akan tetapi, saat Choa Si mengandung, Jai Hoa Chat itu pun tidak pernah mau singgah lagi ke dusun itu. Orang tua Choa Si marah bukan main melihat keadaan putri mereka yang mengandung dan kemarahan itu semakin memuncak ketika Choa Kausum mendengar pengakuan putri mereka bahwa ayah dari anak yang dikandungnya adalah seng Jai Hoa Chat. Hampir saja Choa Kausum membunuh putrinya itu. Akan tetapi, istrinya yang amat menyayang anak tunggal itu, berhasil meredakan kemarahannya sehingga Choa Si tidak dibunuh melainkan diusir dari rumah keluarga Choa. Mulailah Choa Si hidup terlunta-lunta, hidup terasing di tepi laut. Akan tetapi ia masih terus mengharapkan kedatangan kekasihnya. Dia tidak dapat mencari kekasihnya itu karena memang tidak tahu di mana tempat tinggal Jai Hoa Chat yang merupakan seorang petualang dan perantau itu. Dan akhirnya dia pun melahirkan seorang anak laki-laki, hanya dibantu seorang bidan yang dikirim oleh ibunya yang diam-diam masih suka membantu anaknya. Kakek Pek Hun mendengarkan cerita itu dengan sabar, cerita yang dituturkan dengan suara lirih dan tersendat-sendat. Koma begitulah, ketika anakku terlahir, ayahnya datang, tapi melihat aku melahirkan anak, dia malah marah-marah lantas pergi lagi. Aku, putus asa, lebih baik anakku ku bawa mati, oh, wanita itu terkulai. Kakek Pek Hun cepat menekan pundak wanita muda itu. Katakan siapa ayah anak ini, dan siapa pula nama anak ini. Wanita muda itu membuka mata, kini bibirnya membentuk senyuman lemah. Aku, titip anakku, belum ku beri nama, ayahnya, ayahnya. Teng, teng, wanita itu merabal kebalik bajunya dan mencabut sebuah benda yang tadinya menempel di bajunya dengan bantuan peniti, menyerahkan benda itu kepada kakek Pek Hun, sambil berbisik. Koma ini, ini dari ayahnya dan dia pun, terkulai dan napasnya terhenti. Kakek Pek Hun berusaha untuk menahan kematiannya, namun tidak berhasil. Pada saat itu terdengar suara anak kecil itu menangis, seakan-akan dia merasa bahwa saat itu ibu kandungnya telah meninggalkannya untuk selamanya. Kakek Pek Hun menarik napas panjang, merebahkan tubuh wanita yang tadi kepalanya diangkat lalu dia pun segera memondong anak bayi itu dan diayun-ayunnya sampai anak itu terdiam kembali. Lalu kakek Pek Hun cepat membuat lubang yang cukup dalam dan menguburkan jenazah ibu muda yang malang itu. Niatnya untuk memberitahu kepada keluarga wanita itu kedusun diurungkannya. Malah dia tergesa-gesa mengubur jenazah itu, lalu dengan cepat membawa pergi bayi laki-laki itu, pulang ke kuil di mana Pek Hong dan istrinya sedang menunggu dengan hati penuh ketegangan. Demikianlah, anak kandung Coa Si itu lantas diserahkan kepada Pek Hong dan istrinya sebagai pengganti anak kandung mereka yang akan dibawa pergi oleh kakek Pek Hun. Semua ini terjadi tanpa ada yang mengetahui kecuali mereka bertiga. Ibu anak ini sudah meninggal dunia, namanya Coa Si, dan ayahnya Si Teng ibunya hanya menyerahkan benda ini kepada aku. Nah, simpanlah benda ini kemudian rawat anak ini baik-baik. Pek Hong serta istrinya menerima anak laki-laki yang sehat itu bersama sebuah benda yang ternyata berupa sebuah perhiasan terbuat dari legam dan batu permata berwarna merah berbentuk seekor tawon. Seekor tawon merah Terima kasih. Terima kasih.